Memburu Iblis Jelit 31 Hei! Mengapa harus kau yang lebih dahulu? Bukankah engkau datang belakangan Giyok Bintok Ong menyela penasaran? Benar! Mengapa kau yang lebih dahulu Butek Sintong mengancam pula? Hoks yang kita tawa dingin. Karena akulah yang paling tinggi tingkatannya di antara kita bertiga. Aku nomor dua di dalam urut-urutan buku rahasia itu, sedang kalian nomor tiga dan empat. Bukankah hal ini sudah hadil? Adil! Huh! Jangan coba-coba mengelabungi aku. Paling-paling kau ingin lebih dahulu merampas bukuku yang ada di tangan anak muda itu, bukan Giyok Bintok Ong yang merasa bahwa buku bagiannya masih berada di tangan Liu Yangkun itu membantah berang. Hei! Apakah anak itu telah merampas buku rahasia yang menjadi bagianmu Butek Sintong menyela? Matanya yang kecil itu menatap dengan curiga kepada Giyok Bintok Ong. Tutup mulutmu! Kau jangan turut campur dalam urusan ini hardi kakek tampan itu kesal. Bangsat kurang ajar. Kuhancurkan kepalamu Butek Sintong menjadi marah juga. Tapi dengan tangkas bok siangki melerai mereka lagi. Tahan! Sudah kukatakan jangan berkelahi dulu. Kaita masih cukup waktu untuk melakukannya nanti penguasa dari UI Soap Pai itu memperingatkan. Kemudian katanya lagi yang dia tujukan kepada Giyok Bintok Ong. Tok Ong! Kau tak perlu takut aku akan merampas buku yang menjadi bagianmu itu sekarang. Sebab hal itu akan aku lakukan secara terhormat di pertemuan kita tengah malam nanti. Di dalam pertemuan itu aku akan merampas bagian-bagian dari buku rahasia yang ada di tangan kalian semua, sehingga buku itu akan menjadi lengkap kumiliki. Setelah itu, hahaha, baru aku akan menantang Bun Hiat Sian Seng. Akanku buktikan siapa yang paling jago di dunia ini, haha. Sementara itu Liu Yang Kun Yang sejak tadi hanya diam saja, karena bingung dan tak paham apa yang mereka percakapkan, tiba-tiba menggeram marah. Dari sela-sela bibirnya tiba-tiba juga terdengar desis mengerikan seperti suara desis ular marah. HMMH! Kalau memang semuanya ingin berurusan dengan aku, kenapa kalian hanya berdebat saja tiada hentinya? Ayo, majulah, kalian bersama-sama. Kita selesaikan secepatnya segala macam urusan itu. Ketiga orang sakti itu terperanjat bukan main. Mereka menatap anak muda yang mereka anggap terlalu sombong dan berani itu dengan wajah tegang serta kaku. Beberapa saat lamanya mereka malah tidak bisa berkata apa-apa. Mereka seperti tak percaya pada kata-kata yang keluar dari mulut anak muda itu. Anak muda. Aku tahu namamu tercantum pula di dalam daftar tokoh-tokoh persilatan terkemuka di dunia itu. Dan dilihat dari sudut usia, memang kau lah yang termuda di antara tokoh-tokoh itu. Tapi hal itu tampaknya justru membuatmu sombong dan tak kabur. Sama sekali kau tak memandang sebelah metu kepada kami bertiga, tokoh-tokoh yang kedudukannya jauh berada di atasmu. Kau cuma tertulis di urutan yang ketujuh, sementara kami bertiga berada di urutan yang kedua, ketiga dan keempat. Akhirnya Bok Syangki sambil menekan kegeraman hatinya berkata kaku. Persetan dengan tokoh-tokoh atau urutan segala macam itu. Aku tak peduli. Yang penting kenyataannya. Habis perkara. Ayoh, majulah. Kurang ajar. Tampaknya kau memang sudah bosan hidup atau pikiranmu memang sudah tidak waras lagi. Baiklah, akan kuturuti kemauanmu. Tapi, sebelum kau tewas di tanganku, lebih baik kau berterus terang dahulu kepadaku. Siapa sebenarnya kau ini? Dari mana kau memperoleh ilmu-ilmu yang mirip dengan ilmu silat perguruan UI SOAP itu? Apakah kau memiliki hubungan tertentu dengan mendiang Bit Boong atau keluarga SO? Aku tidak tahu menahu tentang segala macam hantu seperti Bit Boong itu. Dan aku juga tidak mempunyai sangkut paut dengan keluarga SO. Tiba-tiba suara Liu Yang Kun menurun ketika menyebut nama keluarga SO, karena tiba-tiba pula melintas di dalam pikirannya wajah SO Lian Chu, yang juga keturunan keluarga SO. HMM, mengapakah sebut-sebut pula nama keluarga SO dalam urusan ini? Apakah hubungan keluarga SO dengan ilmu silat ku? Kemudian pemuda itu menambahkan. Bok Syangki mendengus dingin. Karena Bit Boong itu sebenarnya juga berasal dari keluarga SO. Dengan tipu muslihat dan kelicikannya dia berhasil menyelundup ke dalam perguruan UI SOAP. Meskipun akhirnya dia juga dibunuh oleh keluarga SO sendiri, tapi perguruan UI SOAP sudah terlanjur rusak pula oleh ulahnya, ia telah berani membunuh tokoh-tokoh tua yang telah dengan susah payah membimbingnya dalam ilmu silat. Bahkan ia telah berani pula merusak dinding gua semadi perguruan UI SOAP, yang penuh dengan tulisan dan petunjuk-petunjuk rahasia tentang ilmu es silat kami, sehingga kami para angkatan yang lebih muda menjadi kehilangan pegangan dalam ilmu silat kami sendiri. Nah, anak muda, itulah sebabnya hal itu ku tanyakan kepadamu. Sebab aku percaya dan yakin bahwa kau tentu memiliki hubungan dengan salah seorang dari nama yang ku sebutkan itu, Bit Boong atau keluarga SO. Liu Yangkun menggeretakan giginya. Tapi aku benar-benar tak merasa memiliki hubungan dengan keduanya jawabnya keras. Ia yang telah kehilangan ingatannya itu memang tak bisa mengingat apa-apa lagi. Lalu dari mana kau mempelajari ilmu silatmu itu? Aku tidak tahu. Ilmu itu sudah melekat dan mendarah daging di dalam jiwaku. Mungkin sejak lahir aku sudah menguasainya, Liu Yangkun yang telah kehilangan masa lalunya itu menjawab gusar. Omong kosong. Mana ada bayi lahir bisa ilmu silat? Kau jangan seenaknya saja berbicara. Persetan. Kaulah yang sedari tadi berbicara seenaknya. Main tuduh dan curiga tanpa alasan. Ketarat. Kau memang sudah bosan hidup. Bok Siangki berteriak nyaring, kemudian melompat menyerang Liu Yangkun. Kedua belah telapak tangannya terpentang lebar, sehingga jari-jarinya membentuk dua buah cakar yang siap untuk meremas kepala lawannya. Dan gerakan kedua cakar itu bukan main cepatnya. Mungkin lebih cepat daripada sambaran burung elang di udara, karena perguruan Ui Soapai yang pernah menelurkan Bit Boong itu memang jagonya Gin Kang di dunia. Tapi Bueng Hwe Teng juga bersumber pada ilmu meringankan tubuh Ui Soapai pula. Bahkan Gin Kang itu diciptakan Bit Boong dengan gaya yang lebih tangkas karena Bit Boong telah menambah dan memperbaikinya berdasarkan ilmu-ilmu dari perguruan lain yang pernah digelutinya pula. Maka tidaklah mengherankan bila Liu Yangkun juga bisa bergerak segesit dan selincah lawannya. Bahkan dengan gaya yang lebih indah dipandang. Bit Boong memang seorang seniman silat pada zamannya. Demikianlah di jurang yang sunyi dan sepi itu pun lalu berlangsung sebuah pertandingan Gin Kang dengan dasyatnya. Keduanya mengeluarkan segala macam ilmu yang ada pada dirinya. Ilmu-ilmu yang dasyat yang jarang terlihat di dunia persilatan. Liu Yangkun mengeluarkan ilmu-ilmu warisan Bit Boong, seperti Kim Leong Sin Kun dan Pat Hong Sin Chiang. Sementara Bok Xiangqi sebagai penguasa tertinggi di perguruan Ui Soapai juga melepaskan ilmu-ilmu warisan leluhurnya. Mereka bertarung dengan cepat sekali, karena masing-masing memang mengerahkan seluruh ginkangnya. Mereka bergumul, berbelit dan saling berpencar kembali dengan cepatnya, sehingga gerakan mereka menimbulkan pusaran angin yang menghantam semak-semak dan pohon-pohon di sekitar mereka. Daun-daun pulantas berguguran. Ranting-ranting serta dahan-dahan yang tidak seberapa kuat pun juga terlepas pula dari tangkainya. Bahkan semak-semak kering yang tumbuh terlalu dekat pun juga terlepas pula bersama akar-akarnya. Butek Sintong dan Giyok Bintok Ong terpaksa melangkah mundur menjauhi arena. Diam-diam hati mereka merasa kaget dan kagum juga menyaksikan kedasyatan ilmu kedua orang yang sedang berlagak tersebut. Dan dam-diam hati mereka juga merasa bergetar pula melihat kesaktian yang benar-benar di luar dugaan mereka itu. Terasa hati mereka menjadi kecut. Dan otomatis keberanian dan kegarangan mereka menyusut dengan cepatnya. 50 jurus pepun telah berlalu dengan cepatnya. Liu Yangkun tetap mempergunakan ilmu warisan Bit Boong. Dan pemuda itu sudah mulai menyalurkan tenaga batin untuk mempengaruhi jiwa dan pikiran lawannya. Inilah tingkat yang tertinggi dalam buku warisan Bit Boong, yang oleh Hoasan Lojin telah disobek karena sangat berbahaya untuk dipelajari. Namun dengan ketajaman indera dan perasaannya, akibat ilmu Lin Chui Sui Hoat yang ada pada dirinya, ternyata Liu Yangkun mampu mengurai dan mengarang sendiri inti ilmu yang hilang tersebut. Selanjutnya dengan mulai tersebarnya tenaga batin yang dilontarkan oleh Liu Yangkun, maka suasana alam di sekitar tempat itu pun lalu berubah pula dengan perlahan-lahan. Setiap orang tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh menerkam perasaan mereka, terutama Bok Siang Ki yang langsung berhadapan dengan lontaran ilmu itu. Perlahan-lahan Jiok Bintok Ong dan Butek Sintong merasa seperti ada perubahan hawa di sekitar mereka. Udara. Malam yang amat dingin itu lambat laun terasa semakin dingin, sehingga tubuh mereka seolah-olah bergetar kedinginan. Bahkan langit yang terang berbintang itu sedikit demi sedikit juga berubah pula menjadi gelap, sehingga rasa-rasanya mati mereka semakin terhalang untuk menyaksikan sesuatu di sekitar mereka. Dan lambat laun pula wajah dan sepak terjang Liu Yangkun semakin tampak amat gelarang dan menakutkan hati mereka. Dan perasaan yang serupa juga mencekam pula pada hati dan perasaan Bok Siang Ki. Bahkan dalam kadar yang jauh lebih kuat. Gila inilah ilmu perguruan Ui Soapai yang hilang dirusak oleh Bit Boong itu. Aku harus cepat-cepat melawannya dengan ilmu itu pula. Selama ini aku telah berusaha sekuat tenaga untuk menggapai dan menemukan kembali ilmu yang hilang itu. Semoga apa yang kucapai selama ini sudah cukup untuk melawannya, katanya di dalam hati. Sekejap kemudian Bok Siang Ki pun lalu melontarkan pula ilmu puncaknya, yaitu ilmu silat Ui Soapai yang telah diisi dengan kekuatan batinnya. Sebuah kekuatan yang hampir sama dengan kekuatan yang dilontarkan oleh Liu Yangkun, yaitu semacam ilmu sihir yang dapat mempengaruhi rasa dan pikiran lawannya. Sehingga apa yang terjadi kemudian benar-benar suatu pertarungan yang dasyat, ngeri serta menegangkan. Dan oleh karena pertempuran tersebut adalah pertempuran yang menitik beratkan pada kekuatan tenaga sakti dan kemampuan tenaga dalam serta tenaga batin mereka. Maka gerakan-gerakan yang mereka lakukan pulantas menjadi lambat dan tampak sangat berat sekali. Namun demikian ternyata pengaruhnya justru lebih berbahaya daripada tadi. Selain masing-masing harus menerima dan melayani secara wajar semua serangan-serangan lawannya, mereka pun harus menghadapi pula tekanan dan desakan tenaga batin lawan. Yang hendak merampas serta memengaruhi perasaan dan pikiran mereka masing-masing. Begitu hebatnya pengaruh ilmu yang terlontar dari dalam tubuh mereka, sehingga Butek Sintong dan Giyok Bintok Ong yang berada di luar arna pun kadang-kadang ikut terpengaruh pula. Beberapa kali mereka berdua secara tak sadar ikut mengelap atau menghindar apabila tokoh yang mereka lihat itu kebetulan juga bergelit atau meloncat. Keduanya baru sadar kembali setelah tangan atau kaki mereka itu terlanjur bergerak. Bahkan lebih daripada itu, pengaruh tenaga batin yang terlontar dari meteliu yang kun dan boks yang kiseringkali membuat Butek Sintong dan Giyok Bintok Ong terpesona atau terpaku diam di tempat mereka tak tahu apa yang harus mereka perbuat. Dan yang paling parah, mereka berdua kadang-kadang menjadi kehilangan kesadaran mereka untuk beberapa saat lamanya, sehingga mereka menjadi bingung ketika tiba-tiba kesadaran mereka pulih kembali. Gila! Sintong! Ilmu apa ini, heh? Kenapa keduanya sama-sama memiliki ilmu seaneh ini dengan rasa penasaran Giyok Bintok Ong bertanya kepada Butek S.L.N. Itulah ilmu yang paling rahasia di perguruan Ui Soapai. Huh, semakin yakin aku sekarang. Anak itu tentu memiliki hubungan yang ngerat dengan perguruan itu. Demikianlah, dua puluh jurus pun telah berlalu pula. Mereka benar-benar telah bertempur dengan sekuat tenaga mereka. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Liu Yangkun tampak lebih tinggi dan lebih kuat tenaga dalamnya, sementara Bok Xiangqi yang memiliki dasar ilmu esilat asli Ui Soapai itu tampak lebih lincah, lebih gesit dan lebih cepat ilmu meringankan tubuhnya. Namun karena ilmu esilat yang mereka pergunakan ternyata memiliki banyak persamaan, maka pertempuran itu seolah-olah tidak pernah mendapatkan lobang atau kunci untuk mencapai kemenangan. Masing-masing seperti sudah mengenal dan mengerti arah tujuan lawan, sehingga akhirnya mereka seperti sedang berlatih ilmu esilat saja. Meskipun demikian karena semuanya itu dilontarkan dengan pengerahan ilmu puncak, maka pengaruh dan akibat yang ditimbulkannya pun menjadi hebat dan menggiriskan hati. Keadaan itu tentu saja sangat menggelisahkan hati Bok Xiangqi. Dia yang sejak melangkah keluar dari pintu perguruannya belum pernah menemukan lawan yang berarti, kini dipaksa untuk bertarung seimbang dengan hanya seorang pemuda yang masih amat muda usianya. Tentu saja hatinya menjadi penasaran. Masakan ia harus kalah melawan tokoh yang duduk di nomor ketujuh? Sebaliknya keadaan itu juga membuat dongkol pula di hati Liu Yangkun. Sebagai anak muda yang masih berdarah panas, keadaan tersebut benar-benar membuatnya kehilangan kesabaran. Namun karena ia memang telah mengerahkan segala kemampuannya, maka ia tetap tak bisa berbuat apa-apa lagi. Memang, beberapa kali terlintas di dalam pikiran Liu Yangkun untuk mempergunakan ilmu silatnya yang lain, misalnya Kim Choa Ihoat. Tapi setiap kali pula pemuda itu selalu membatalkan niatnya tersebut. Kim Choa Ihoat merupakan sebuah ilmu silat yang gerakan-gerakannya boleh dikatakan amat berlawanan dengan gerakan ilmu silat kebanyakan. Dan care penyaluran tenaganya pun juga berbeda pula, yaitu patah-patah dan tidak selalu searah pula. Pemuda itu menjadi kurang yakin akan bisa menghadapi lawan dengan ilmu itu. Apalagi untuk itu ia juga harus melepaskan lontaran tenaga batinnya pula, sebab dengan care penyaluran tenaga sakti yang patah-patah dan tidak selalu searah itu tak mungkin ia memusatkan pikiran untuk membangun tenaga batinnya. Alhasil pertempuran itu terus berlanjut dengan ramai dan seimbang. Liu Yangkun yang merasa memiliki Lwe Kang lebih kuat, berusaha dengan segala care untuk menekan lawannya. Sebaliknya Bok Xiangqi yang agak lebih tinggi ginkangnya berusaha melepaskan diri dan menghindari benturan tenaga secara langsung. Sehingga dengan demikian pertempuran itu berlangsung semakin seru dan ramai. Namun juga sangat mengerikan. Karena dengan kekuatan tenaga batin mereka, banyak hal-hal yang tak masuk akal terjadi di dalam pertempuran itu. Butek Sintong dan Giyok Bintok Ong lah yang kemudian menjadi tidak sabar hatinya. Suasana sudah mendekati tengah malam, tapi pertempuran itu ternyata tidak kunjung selesai juga. Hei, Bok Xiangqi! Lihat! Tengah malam sudah hampir. Tiba! Apakah pertempuran itu tidak jadi kita laksanakan kakek kerdil itu berseru keras? Benar! Jangan-jangan kau malah tak bisa datang karena pertempuranmu ini Giyok Bintok Ong ikut membakar pula. Huh! Percuma saja ditulis di urutan nomor dua kalau begitu. Masakan menghadapi si nomor tujuh saja kewalahan. Butek Sintong mengejek lagi. Giyok Bintok Ong tertawa pula. Memang urut-urutan itu perlu ditinjau kembali kebenarannya. Siapa tahu Bok Xiangqi sekarang tidak hek. Tiba-tiba baik Giyok Bintok Ong maupun Butek Sintong terbelalak memandang kepada Bok Xiangqi. Di match mereka, Bok Xiangqi yang marah itu mendadak berubah menjadi dua kali lipat besarnya. Kedua buah lengannya yang kini juga menjadi sangat panjang itu tampak menyambar-nyambar dengan ganasnya. Sementara kedua kakinya yang juga membengkak seperti kaki gajah itu juga tampak menghentak ke sana kemari seakan-akan hendak menginjak dan meremukan tubuh lawannya yang kecil. Giyok Bintok Ong dan Butek Sintong bersandar di tebing jurang. Dengan wajah pucat pasti mereka menatap sepak terjang Bok Xiangqi yang menggiriskan hati itu. Sintong, apa katamu tentang Bok Xiangqi itu? Ilmu apa lagi itu? Tenanglah, Tok Ong. Ini tentu cuma tipuan saja. Tak mungkin manusia bisa berubah menjadi raksasa seperti itu. Mungkin ini, ini merupakan tambahan ilmu yang didapatkan Bok Xiangqi dari sobekan buku rahasia itu. Oh 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 lalu apa yang mesti kita perbuat? Goblok. Tentu saja kerahkan seluruh tenaga dalammu. Kuasai dengan baik hati dan pikiranmu sendiri. Jangan biarkan perasaan dan pikiranmu itu terbuai oleh mimpi yang diciptakan Bok Xiangqi. Ingatlah. Dia tetap seorang manusia biasa. Tak mungkin dia memiliki tubuh sebesar itu. Itu cuma permainan, Butek Sintong menggeram sambil memusatkan pikirannya sendiri. Giyok bin Tok Ong tersadar. Buru-buru ia memusatkan pikirannya. Lalu dikerahkannya pula tenaga dalamnya, sehingga beberapa waktu kemudian hatinya menjadi tenang kembali. Dan ketika ia membuka pelupuk matanya, Bok Xiangqi telah kembali ke wujudnya yang semula. Bahkan jago nomor dua di dunia persilatan itu tampak memperoleh kesulitan sekarang. Bagaimanakah sebenarnya yang terjadi? Betulkah Bok Xiangqi memergunakan ilmu yang diperolehnya dari sobekan buku rahasia itu? Dan bagaimana pula pengaruhnya terhadap Li Uyangkun? Seperti telah diketahui bahwa setahun yang lalu Bok Xiangqi, Butek Sintong dan Giyok bin Tok Ong saling berebut buku rahasia, sehingga buku itu terbagi menjadi tiga bagian. Masing-masing memperoleh satu bagian. Dan sebelum berpisah mereka berjanji untuk bertemu lagi setahun. Kemudian, yaitu persis pada malam ini, di luar kota Laiyeen, di sebuah bangunan kuno yang telah rusak dan tak terpakai lagi. Namun ternyata semuanya menjadi kecewa. Buku yang sangat tersohor dan diperebutkan orang itu ternyata cuma berisi catatan-catatan, syair-syair, sejarah, ramalan dan segala macam petunjuk tentang kehidupan manusia di dunia. Tak secoret pun ulasan atau tulisan tentang ilmu silat, apalagi tentang pelajaran atau jurus-jurus ilmu es silat. Kalaupun dibilang ada, itu pun hanya petunjuk-petunjuk tentang kesehatan tubuh dan care-care perawatannya. Meskipun mereka bertiga dapat juga menyadap dan mengambil manfaat dari petunjuk-petunjuk tentang kesehatan itu bagi kemajuan ilmu silat mereka masing-masing. Dengan petunjuk-petunjuk itu Giyok Bintok Ong bisa mengobati salah ilmu yang biasa diderita oleh orang yang bergelut dengan racun seperti dia sehingga dengan demikian ia dapat meningkatkan kemampuan ilmunya lebih tinggi lagi. Dan berdasarkan pada petunjuk-petunjuk tentang kesehatan itu pula Butek Sintong mampu meningkatkan gintangnya sehingga ilmu meringankan tubuhnya sekarang benar-benar amat sempurna. Lebih sempurna daripada Bueng Hwe Teng maupun Ginkeng Ui Soapai yang tersohor itu. Demikian pula halnya dengan Bok Syangki. Berpedoman pada petunjuk-petunjuk itu ia mampu pula meningkatkan kemampuan ilmu sihirnya sehingga ia mampu menciptakan bentuk-bentuk semu yang dapat mengelabui pandangan lawannya. Jadi selain dapat mempengaruhi perasaan dan pikiran lawannya, Bok Syangki juga bisa mengelabui pandangan mati orang pula. Dan kemampuan itu pula yang kini dia keluarkan untuk menghadapi Liu Yangkun. Sambil tetap berusaha mempengaruhi pikiran dan perasaan Liu Yangkun, Bok Syangki juga berusaha mengelabui pengelihatan lawannya tersebut. Bok Syangki membentuk dirinya menjadi raksasa yang tingginya dua kali lipat tinggi manusia biasa, sehingga Liu Yangkun menjadi kaget dan bingung menghadapinya. Sekejap Liu Yangkun dapat dipengaruhi oleh bentuk semu itu, sehingga kekuatannya tiba-tiba seperti menyusut dan tak mampu berbuat banyak terhadap kekuatan lawan yang berubah menjadi raksasa. Namun beberapa waktu kemudian pemuda itu menjadi sadar kembali bahwa dirinya sedang berkelahi dengan seorang lawan yang memiliki kekuatan sihir pula seperti dirinya, walau dalam bentuk lain. Tanpa berpikir panjang lagi Liu Yangkun lalu memejamkan matanya. Entah bagaiman nantinya, tapi pemuda itu berpendapat bahwa tanpa melihat lawan ia tentu terbebas dari bentuk semu itu. Dengan ketajaman panca inderanya pemuda itu lalu melawan musuhnya dengan matel, tertutup. Dan ternyata itulah awal dari kesulitan bok syangki. Seperti telah diceritakan di bagian depan bahwa selain memiliki ilmu silat yang tinggi Liu Yangkun dam diam juga memiliki ketajaman batin yang amat kuat pula. Bila dikehendaki pemuda itu dapat memusatkan pikiran dan batinnya, sehingga dia bisa melihat atau membayangkan di dalam otaknya, apa saja yang tergelar dan terjadi di sekitarnya tanpa ia harus melihat dengan kedua buah matanya. Dan kemampuan itu pula lah yang kini dipergunakan oleh Liu Yangkun untuk menghadapi bentuk-bentuk semu bok syangki. Dengan memejamkan matanya dan kemudian membangkitkan kemampuannya tersebut, Liu Yangkun melayani serangan bok syangki dengan tangkasnya. Bahkan beberapa waktu kemudian ketika kemampuannya tersebut sudah berkembang semakin kuat dan mantap, maka pemuda itu dapat pula mencium atau menduga apa yang hendak dilakukan oleh lawannya. Tentu saja kerik-kerik yang dilakukan oleh Liu Yangkun itu benar-benar sangat mustajab. Otomatis kedasyatan ilmu esihir bok syangki menjadi hilang dan tidak bermanfaat lagi menghadapi Liu Yangkun yang telah memejamkan matanya. Bahkan ketika pemuda itu kemudian mengeluarkan Kim Cho A.I Hoatnya, karena pemuda itu sudah tidak takut lagi kepada kekuatan sihir lawannya, maka bok syangki benar-benar jatuh ke dalam kesulitan. Apalagi ketika kemudian pemuda itu dapat menebak pula apa yang hendak dilakukan oleh bok syangki sebelum tokoh Ui Soapai itu sendiri bergerak melakukannya. Anak iblis. Si siapa, kau sebenarnya dalam kekalutan dan kerepotannya bok syangki berseru dengan suara gemetar. Penguasa tertinggi dari perguruan Ui Soapai itu mulai goyah hatinya. Kemampuan-kemampuan Liu Yangkun yang amat mentakjubkan itu mulai menurunkan kegarangannya. Bahkan kemudian mulai timbul pula perasaan sangsi dan takut di dalam hatinya. Apapula ketika menyaksikan Kim Cho A.I Hoat yang aneh dan mengerikan itu. Duhugah. Plak. Plak. Di dalam kerepotannya bok syangki terpaksa menangkis dan menyongsong beberapa pukulan dan tebasan tangan Liu Yangkun. Dan akibatnya sungguh berat bagi bok syangki. Tokoh sakti itu terpental dan terhuyung-huyung hampir jatuh. Tenaga dalamnya benar-benar tak mampu menandingi tenaga dalam Liu Yangkun. Maka ketika sekali lagi Liu Yangkun menerjang dengan kaki tangannya yang bertambah panjang satu setengah kali lipat panjang AS Linya, maka bok syangki benar-benar tak bisa bertahan lagi. Tokoh tertinggi dari perguruan UI Soapai itu kembali terlempar dengan kuatnya, meskipun ia sudah menangkis dengan siku tangannya. Ber-AS, tubuh bok syangki menabrak pohon syong tua itu dengan kerasnya, sehingga daun-daunnya pun segera berguguran ke bawah. Namun dengan cepat pula orang itu berdiri tegak kembali menghadapi Liu Yangkun, walaupun sekejap kemudian tampak darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Anak iblis jago UI Soapai itu mengumpat marah. Ternyata penguasa tertinggi dari perguruan UI Soapai itu mendapat luka dalam yang cukup parah. Gempuran tangan Liu Yangkun yang penuh tenaga sakti Liong Chu Ikeng itu benar-benar sangat dahsyat dan tak kuasa ditahannya. Sementara itu di luar arena, Butek Sintong dan Giyok Bintok Ong pun juga amat kaget pula menyaksikannya. Selain terkejut mereka juga tak ju pula melihat kehebatan ilmu silat Liu Yangkun. Keduanya baru sadar sekarang bahwa anak muda itu memang benar-benar hebat luar biasa. Terutama bagi Giyok Bintok Ong yang telah beberapa kali bertemu serta menyaksikan sepak terjang Liu Yangkun. Kini semuanya menatap Liu Yangkun dengan tatapan matu yang berbeda. Ada rasa juri atau takut di dalam matu itu. Nah, Bok Syangki. Apakah kau masih menghendaki pertarungan ini dilanjutkan lagi tiba-tiba terdengar suara Liu Yangkun menantang. Dan mendadak pula Bok Syangki mengendorkan otot-ototnya. Sambil menghela nafas panjang ia mengeram. Baiklah, aku mengaku kalah hari ini. Hari telah larut malam dan aku mempunyai urusan yang tidak bisa ditunda lagi. Lain waktu kita berjumpa pula. Tanda petik. Liu Yangkun tersenyum dingin. Pemuda itu lalu melirik Butek Sintong dan Giyok Bintok Ong. Bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kalian masih menginginkan bayi dan pendeta wanita itu? Bangsat keparat. Mentang-mentang bisa mengungguli kita semua. Sikapmu lantas menjadi sombong dan sangat menghina sekali. Kurang ajar, Giyok Bintok Ong menjerit marah, namun tak bisa berbuat apa-apa. Huh, bocah sombong. Kau kira aku takut kepadamu. Huh. Kalau aku tak mengingat bahwa malam ini ada urusan penting yang harus kulakukan, aku akan mengadu nyawa denganmu. Biarlah untuk sementara urusan tentang bayi itu ku sampingkan dahulu. Tapi, awas. Setelah semua urusanku itu selesai, aku akan mencarimu untuk membuat perhitungan Butek Sintong berseru pula dengan berangnya. Benar. Kalau urusanku juga telah rampung, aku akan mencari kau pula. Akanku lihat sekali lagi, apakah kau masih mampu menghindarkan diri dari peluru mautku Giyok Bintok Ong ikut mengancam pula. Sekali lagi Liu Yangkun tersenyum dingin. Namun sebelum pemuda itu menjawab tiba-tiba terdengar suara tertawa lembut di dalam jurang itu. Dan ketika semuanya menengadahkan kepalanya, maka mereka melihat seorang sastrawan tua renta di atas cabang pohon syong itu. Dan bersamaan dengan saat itu pula, tiba-tiba dari arah barat muncul dua sosok bayangan mendatangi. Bayangan seorang lelaki dan seorang wanita yang kemudian berdiri di dekat Liu Yangkun. Liu Yangkun sangat kaget, karena kedua orang itu tak lain adalah Heok Kiong Li dan So Lian Chu. Namun seperti halnya yang lain, rasa kaget itu tidaklah sebesar rasa kagetnya melihat sastrawan tua renta di atas pohon syong tua itu. Karena sastrawan tua itu tidak lain adalah pemain catur yang tinggal di warung makan itu. Lo Chiampu Li Yangkun menyapa perlahan. Bun Hoat Sian Seng Bok Sian Ki, Butek Sintong dan Giok Bintok Ong berseru tertahan. Hihihihi. Kakek tua renta yang tidak lain memang Bun Hoat Sian Seng itu tertawa panjang. Suaranya terdengar bening, sebening wajah dan pandang matanya. Lalu dengan amat ringan, seperti daun kering yang tanggal dari tangkainya, orang tua itu melayang turun ke atas tanah. Bagaikan sudah berjanji sebelumnya Butek Sintong dan Giok Bintok Ong segera melangkah mendekati Bok Sian Ki. Mereka bertiga tampak siap sedia menghadapi Bun Hoat Sian Seng. HMM, selamat bertemu kembali, Bok Sian Ki, Butek Sintong dan Giok Bintok Ong. Bagaimanakah habar kalian selama setahun ini? Apakah bukuku itu sudah selesai kalian baka? Eh, kalau sudah, tolong kau kembalikan lagi dia kepadaku. Aku memerlukannya, orang tua itu menyapa lebih dulu. Sementara itu Soe Lian Chu cepat melangkah pula menyongsong kedatangan Bun Hoat Sian Seng. Suhu sapanya gembira. Pangeran Yeok Kiong Li berbisik pula kepada Liu Yang Kun. Pangeran berlari cepat sekali. Saya tak bisa mengikuti. HMM, bagaimana pangeran tadi bisa menemukan orang-orang itu? Liu Yang Kun tersenyum. Hanya kebetulan saja. Dan, aku telah berkelahi dengan mereka. Eh, bagaimanakah dengan Hon Sui Nio? Apakah Chiang Kun bertemu dengan dia tadi? Ya, dialah yang menunjukkan tempat ini kepadaku. Sementara itu di jalan aku bertemu dengan Nona Soe. Dia juga sedang mengikuti jejak Giok Bintok Ong. Liu Yang Kun melirik ke dalam arna kembali. Dia melihat Bok Siang Ki, Butek Sintong dan Giok Bintok Ong saling berbisik. Tampaknya mereka bertiga sedang berunding tentang buku rahasia yang ada di tangan mereka. Bagaimana? Apakah kalian mau mengembalikan buku itu kepada Ku Bun Hoat Sian Seng mengulangi permintaannya? Bok Siang Ki melangkah maju mewakili teman-temannya. Baiklah, buku itu akan kami kembalikan kepadamu. Tapi, sebelum itu, tolong kau terangkan kepada kami tentang isi buku itu. Mengapa buku yang pernah mengegerkan dunia persilatan itu cuma berisi tentang silsilah, ramalan, pantun-pantun dan beberapa buah petunjuk tentang kehidupan dan kesehatan manusia? Mengapa tidak tertulis tentang ilmu silat sedikitpun? Apakah kau telah menipu kami? Bun Hoat Sian Seng kembali tertawa panjang. Sudah ku katakan sejak semula bahwa buku itu bukan buku pelajaran ilmu silat tapi kalian tak pernah mempercayainya. Namun begitu, ku lihat ilmu silat kalian juga bertambah baik tadi. Lebih baik daripada ilmu silat kalian setahun yang lalu. Bukankah itu sudah lumayan pula? Baik Bok Sian Ki, Bu Tek Sintong maupun Giok Bintok Ong menjadi merah mukanya. Namun demikian mereka tetap diam dan pura-pura tak mendengar sindiran orang tua itu. Bahkan Bok Sian Ki melanjutkan lagi kata-katanya tadi. Tapi, buku itu pernah tersohor dan menjadi buah bibir kaum persilatan pada beberapa ratus tahun yang silam yaitu jauh sebelum zaman keemasan Bit Boong dan empat datuk persilatan itu. Kasarannya buku itu pernah menelorkan seorang pendekar tak terkalahkan dari keluarga Soh, sehingga sampai sekarang pun keluarga itu selalu dihormati orang. Sekali lagi Bun Hoat Sian Seng tertawa. Ya, tapi buku itu tak pernah membuat heboh dan membuat kacau dunia persilatan seperti sekarang ini. Karena ulah kalian yang memalsu buku itu dan mempertontonkannya di dunia Kang Ou, maka dunia Kang Ou menjadi gempar dan panas. Orang-orang persilatan menjadi ribut dan saling membunuh hanya karena soal menama. Bahkan sebagian besar dari mereka makin berduyun-duyun ke tempat tinggalku di puncak gunung Hoasan untuk melihat atau menantang aku. Semua itu terjadi karena di dalam buku palsu kalian itu kalian cantumkan urut-urutan daftar tokoh-tokoh persilatan terkemuka dewasa ini. Padahal di dalam buku aslinya, daftar itu sama sekali tidak ada, katanya kemudian dengan nada kesal. HMMH, tapi kalau tidak kubuat dengan kera yang demikian itu, kau tentu takkan keluar dengan buku aslimu. Bok Syang Ki menjawab tegas. Hei, jadi kau sendiri yang membuat buku rahasia palsu itu tiba-tiba Butek Sintong dan Giyok Bintok Ong berseru kaget. Bok Syang Ki menoleh. Benar. Semua itu kubuat agar dia mau keluar dari tempat persembunyiannya. Kalau tempat pertapaannya yang tenang dan indah itu tiba-tiba dibanjiri orang untuk melihat dan membuktikan kesaktian si jago nomor satu di dunia persilatan, dia pasti keluar karena penasaran. Dan apabila setiap orang yang datang itu menanyakan tentang urut-urutan daftar tokoh-tokoh persilatan terkemuka di dunia persilatan itu, dia tentu dengan geram akan menunjukkan buku aslinya. Hehehe dan semua rencanaku itu ternyata memang berhasil. Dan kalian berdua ini memang juga ku persiapkan untuk bersama-sama mengeroyok dia. Karena aku sendiri merasa belum dapat menandinginya. Tanda petik. Bangsat iblis Giyok Bintok Ong mengumpat. Hehehe, Tok Ong, kau tak usah mengumpat dia. Bagaimanapun juga kita dapat untung pula. Ternyata Bok Siangki juga salah perhitungan. Dia terlalu memandang ringan kepada kita sehingga ia terpaksa melepaskan dua pertiga bagian dari buku rahasia asli itu kepada kita berdua. Hehehe, Butek Sintong tertawa terkekeh-kekeh. Sekali lagi wajah Bok Siangki menjadi merah. Benar. Aku memang telah salah memperhitungkan kemampuan kalian. Aku tak menyangka kalau kalian berdua juga tidak kalah liciknya dengan aku, ia mengakui. Giyok Bintok Ong mendengus melalui lubang hidungnya. Tapi, dengan kera bagaimana kau menyusun urut-urutan daftar jago persilatan itu? Bukankah selama ini kau tak pernah mendatangi mereka itu satu persatu dan mencoba semua kepandayan mereka itu Bok Siangki tertawa dingin? Hoho, apa sulitnya mengerjakan urutan itu? Siapakah yang bisa menandingi Ginkeng Ui Soapai di dunia ini? Giyok Bintok Ong mengerutkan keningnya. Maksudmu desaknya kurang paham? Huh, maksudku tentu saja, aku tidak perlu mencoba semua kepandayan mereka itu. Cukup ku karang dan ku kira-kira saja tingkat kemampuan mereka itu berdasarkan pengamatan yang amat teliti. Memang sekali waktu aku juga mengerahkan orang-orangku untuk mencobanya apabila aku kurang yakin terhadap pengamatanku itu. Tapi biasanya aku juga hanya memutuskannya sendiri. Aku tak peduli putusan itu benar atau tidak. Bukankah yang perlu dunia persilatan menjadi kacau balau karena daftar urut-urutan itu? Hohoho, gila liu yang kun mengumpat. Hehehe, aku memang gila. Gila akan kedudukan dan kehormatan. Aku ingin menjadi jago nomor satu di dunia persilatan demi arwah para leluhur perguruan Ui Soapai. Aku ingin menjadi murid yang berbakti terhadap para leluhurku itu. Aku ingin namaku nanti dicatat dan dikenang oleh anak murid perguruan Ui Soapai sampai ke anak cucu mereka. Buk Syangki menjawab bersemangat. Tapi ternyata cita-citamu itu tak terlaksana, Buk Syangkai, Bun Hoat Sian Seng berkata perlahan. Walaupun kau bisa mengalahkanku pun kau takkan dapat disebut sebagai jago nomor satu di dunia persilatan, karena, ternyata kau telah dikalahkan oleh pemuda di depanmu itu. Buk Syangki melirik ke arah liu yang kun. Wajahnya menjadi tegang dan merah padam, namun apa daya ia memang telah dikalahkan oleh pemuda itu. Sudahlah. Syangki, akhirnya Bun Hoat Sian Seng menarik napas panjang. Titik. Lupakan saja niatmu untuk menjegoi dunia persilatan itu. Lebih baik kau pulang kembali ke Gurung Gobi untuk membangun Ui Soapai didiklah anak muridmu sebaik-baiknya agar kelak mereka menjadi pendekar-pendekar yang gagah perkasa. Dengan demikian perguruan Ui Soapai akan terkenal dan tersohor kembali seperti dahulu kala ketika dipegang oleh nenek moyangmu. Dan dengan demikian namamu juga akan terpatri pula di dalam hati anak muridmu, sehingga otomatis namamu juga akan dicatat pula di dalam sejarah perkembangan perguruanmu. Ucapan Bun Hoat Sian Seng yang panjang lebar itu tampaknya masuk ke dalam hati sanubari Buk Syangki. Beberapa saat lamanya tokoh perguruan Ui Soapai itu berdiam diri untuk memikirkannya. Akhirnya penguasa tertinggi Ui Soapai itu berdesah perlahan. Baiklah, Sian Seng. Aku akan pulang kembali ke Ui Soapai. Tapi, benarkah buku rahasia itu tak mengandung pelajaran ilmu silat sama sekali? Jawablah yang jujur agar hatiku menjadi lapang, karena buku itu akan ku kembalikan lagi kepadamu. Benar, Sian Seng. Aku pun akan mengembalikan pula bagian buku rahasia yang ada padaku bila kau mau menjawab. Butek Sintong bersuara pula. Tiba-tiba Bun Hoat Sian Seng tersentak diam. Beberapa saat lamanya ia termangu-mangu dan tak segera menjawab pertanyaan itu. Tampaknya ada sesuatu yang sedang dipikirkannya dan sulit untuk memutuskannya. Bagaimana, Sian Sengbok Syangki mendesak. Akhirnya orang tua dari Gunung Hoasan itu menghela napas panjang. Baiklah, Syangki. Aku akan berterus terang. Kepadamu, sebenarnya ia bahwa bukuku itu tidak memuat sejurus pelajaran ilmu esilat pun. Namun demikian apabila orang yang membacanya mau meneliti, menekuni dan mengupas seluruh isinya, tak pelak orang itu akan memperoleh kemajuan di dalam ilmu esilatnya. Seperti halnya kalian semua yang telah membawanya selama setahun ini, bukan? Jadi Bok Syangki belum puas juga. Ah ah ah, sudahlah. Bukankah aku sudah mengatakannya kepadamu? Sekarang kembalikanlah buku itu kepadaku Bun Hoat Sian Seng memperingatkan. Bok Syangki milangkah mundur dua tindak, yang kemudian juga diikuti pula oleh Butek Sintong dan Giyok Bin Tok Ong. Kalau begitu, perbolahkanlah kami meminjamnya. Barang setahun atau dua tahun lagi. Kami akan mempelajarinya dengan lebih tekun, agar kami dapat memperoleh hasil yang lebih baik lagi, Bok Syangki menolak. Tiba-tiba wajah Bun Hoat Sian Seng menjadi keruh. Tidak bisa. Buku itu tidak untuk dipinjamkan. Kalau sekarang aku hanya memintanya kembali, tanpa menghukum atau bertindak terhadap kalian bertiga, hal itu karena aku merasa tak perlu berlaku kasar terhadap kalian. Dan juga, aku memang tidak ingin memperpanjang urusan ini dengan pertikaian atau permusuhan di antara kita. Jadi Bok Syangki berseru tegang. Kembalikanlah sekarang juga, atau? Bagus. Aku memang ingin mencoba kepandainmu. Bukumu akan aku kembalikan bila engkau bisa mengalahkanku Bok Syangki menantang. Setuju Bu Tek Sintong ikut berteriak pula dengan gembira. Aku pun akan menyerahkannya bila Bun Hoat Sian Seng dapat menundukan aku. Hihihi. Bun Hoat Sian Seng mengawasi Soh Lian Chu yang ada di sampingnya, kemudian mengangkat bahunya. Baiklah, kalau itu yang kalian inginkan. Tapi, bagaimana dengan lembaran buku yang ada padamu, Tok Ong? Giyok bin Tok Ong menjadi gugup. Aku, aku, eh, maaf, bukuku berada di tangan pemuda itu ujarnya kemudian dengan terbata-bata. Jarinya menuding ke arah Liu Yangkun. Tentu saja Liu Yangkun tersentak kaget. Huh apa? Katamu. Jangan main tuduh sembarangan. Kapan aku mengambilnya dari tanganmu? Heh pemuda itu berteriak gusar. Bangsat Giyok bin Tok Ong menjerit pula tidak kalah berangnya. Kau jangan berpura-pura lagi. Bukankah kau telah menemukan bukuku di reruntuhan rumah Choa In Lok? Huh? Kau jangan mungkir. Ketiga orang muridku pun telah melihatmu pula. Kau membaca buku itu di dalam hutan. Muridmu tanda tanya Liu Yangkun berseru semakin tak mengerti. Namun demikian pemuda itu tak berani mendesak lagi. Tiba-tiba saja pemuda itu teringat kembali akan penyakitnya. Ia menjadi ragu-ragu. Jangan-jangan apa yang diucapkan oleh Giyok bin Tok Ong tersebut memang benar adanya. Bun Hoat Sian Seng cepat menengai mereka. Sudahlah, Tok Ong. Aku tahu kau telah kehilangan buku yang kau bawa karena muridku ini juga sudah melaporkannya kepadaku, katanya perlahan seraya menoleh ke arah Soh Lian Chu. Maka dari itu aku memberi kelonggaran kepadamu. Kau boleh mengembalikan bukumu yang hilang itu setengah tahun lagi. Ingat. Setengah tahun lagi. Lebih dari batas waktu yang kuberikan itu, kau akan memperoleh hukuman. Tanda petik. Persetan dengan waktumu. Bangsat tanda seru Giyok bin Tok Ong mengumpat. Tapi Bun Hoat Sian Seng tak mempedulikan kegusaran lawannya. Dengan tenang orang tua itu menghadapi bok Siang Ki kembali. Bagaimana, Siang Ki? Kak Ita jadi bergebrak sekarang tentu saja. Apa kau kira aku takut kepadamu? Bagus. Mari kita mulai. Anggap saja aku sekalian menjadi juri bagi kalian bertiga. Aku akan menilai, siapa yang lebih banyak memperoleh kemajuan dari buku rahasia itu, sehingga kalian tak perlu mengadakan pertemuan di bangunan kuno itu lagi. Kurang ajar. Kau jangan terlalu menyombongkan dirimu. Bok Siang Ki mengeram gusar. Telapak tangannya segera meluncur ke depan, menampar ke arah mulut Bun Hoat Sian Seng. Liu Yang Kun terbeliak kagum menyaksikan kecepatan tangan Bok Siang Ki. Tangan itu menyambar dengan cepat laksana kilat, sehingga lapat-lapat terdengar suaranya yang mencicit seperti suara desing senjata tajam. Tadi ketika menghadapi sendiri pemuda itu tak merasakannya. Kini setelah melihat lagi dari luar arena, barulah hatinya menjadi kagumbukan main. Memang tidak keliru kalau penguasa tertinggi Ui Soapai itu menyombongkan ginkangnya. Tapi ternyata Bun Hoat Sian Seng juga tidak kalah gesitnya. Meskipun tidak selincah Bok Siang Ki namun sebagai jago nomor satu ternyata ginkangnya juga tidak dapat dipandang enteng. Sambil mendorong tubuh Soh Lian Chu keluar arena, ia mengeliatkan badannya ke belakang, hingga tamparan itu tak mengenainya. Kemudian dengan kecepatan yang hampir sama ia balas menyerang dengan cengkeraman jari-jari tangannya. Tentu saja Bok Siang Ki tak ingin tangannya patah atau hancur di remas jari tangan lawannya. Oleh karena itu lengannya segera ditarik, dan sebagai gantinya ia menerjang perut Bun Hoat Sian Seng dengan ujung sepatunya. Plaaak! Plaaak! Bun Hoat Sian Seng menekuk lengannya yang terulur itu untuk menghantam ujung sepatu Bok Siang Ki. Dan benturan tersebut ternyata menimbulkan suara yang amat keras dan nyaring. Masing-masing segera tergetar mundur empat langkah ke belakang. Dan setiap langkah mereka selalu meninggalkan bekas tapak sepatu yang dalam di tanah, suatu tanda bahwa mereka berdua benar-benar telah mengeluarkan tenaga dalam yang amat dasyat. Namun demikian tampaknya Bok Siang Ki sudah menyadari bahwa tenaga dalamnya masih lebih rendah daripada lawannya. Hal itu dapat dilihat dari bekas tapak sepatu itu. Tapak sepatunya tampak tinggi rendah tak beraturan, sementara tapak sepatu lawannya kelihatan urut dan rapi, baik jarak maupun kedalamannya. Oleh karena itu Bok Siang Ki segera mengerahkan ilmu puncaknya. Penguasa tertinggi Ui Soapai itu berpendapat bahwa tak ada gunanya bertempur terlalu lama dengan lawannya. Dengan sebat kedua lengannya segera bersilang di depan dadanya. Dan sekejap saja tubuhnya seperti memancarkan hawa dingin ke arah lawannya. Hawa dingin yang persis seperti hawa dingin dipancarkan Liu Yang Kun Apabila pemuda itu mengerahkan tenaga sakti Liyong Chu Ikangnya. Bedanya udara dingin yang terpancar dari dalam tubuh Liu Yang Kun menyebar ke segala penjuru Dan benar-benar terasa menggigilkan kulit dan tubuh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sedangkan hawa dingin yang keluar dari dalam tubuh Bok Siang Ki cuma tertuju kepada Bun Hoat Sian Seng saja. Itu pun juga hanya terbatas pada perasaan dan pikiran Bun Hoat Sian Seng pula, karena hawa dingin yang ditimbulkan Bok Siang Ki tersebut adalah ilmu es sihir belaka. Bagus, Siang Ki. Ternyata kau langsung mempergunakan ilmu puncakmu. Oleh karena itu aku pun juga takkan segan-segan pula mengeluarkan segala kemampuanku. Nah, marilah kita lihat siapa yang lebih unggul di antara kita. Bun Hoat Sian Seng berkata tegas. Kemudian orang tua itu berdiri tegak sambil merangkapkan kedua telapak tangannya di depan dada. Dan sesaat kemudian di atas ubun-ubunnya tampak mengepul asap tipis berwarna putih dan merah. Asap itu kemudian turun dengan cepat membungkus tubuhnya, bagaikan kabut tipis yang menyelimuti bumi. Hanya yang sangat aneh kedua macam kabut itu tidak mau saling bercampur. Kabut yang berwarna putih hanya menyelimuti bagian tubuh sebelah kiri, sementara kabut yang berwarna merah juga hanya membungkus tubuh bagian kanan pula. Angpek Sien Keng dari keluarga Soitan Dasar Lutek Sintong dan Giyok Bintok Ong berdesis perlahan. Setelah tubuhnya terbungkus kabut tipis itu, Bun Hoat Sian Seng lalu melangkah maju mendekati Bok Siang Ki. Dengan berani kakek itu menentang mati Bok Siang Ki, seakan-akan kakek itu tak terpengaruh oleh ilmu sihir lawannya yang menggiriskan itu. Tentu saja Bok Siang Ki sangat terkejut. Apalagi ketika pandangannya menjadi silau, seolah-olah kabut yang membungkus tubuh lawannya itu dapat memantulkan cahaya. Gila Bok Siang Ki mengumpat, lalu melesat ke depan menyerang lawannya. Gerakan Bok Siang Ki benar-benar cepat bukan main. Demikian cepatnya sehingga tubuhnya seakan-akan menghilang menjadi baying-bayang yang lesat di bawah angin. Tampaknya Bok Siang Ki menyadari kalau ilmu sihirnya sudah tidak bisa diandalkan lagi. Maka seperti halnya ketika melawan Liu Yang Kun tadi, Bok Siang Ki lalu menghentakan seluruh kemampuan ginkangnya. Dengan harapan satu-satunya keunggulannya itu bisa untuk mengatasi kesaktian lawannya. Meskipun ilmu sihirnya juga masih tetap dipakainya pula. Oh-oh-oh-oh-oh-oh semua orang yang menyaksikan pertempuran tersebut berbesah. Namun orang-orang itu berbesah bukan karena menyaksikan keajaiban kabut merah putih yang diciptakan Bok Siang Seng ataupun kegesitan yang diperlihatkan oleh Bok Siang Ki. Tapi mereka berbesah karena merasa kaget dan ngeri melihat keandahan yang terjadi pada diri Bok Siang Ki itu sendiri. Di mat mereka, tubuh Bok Siang Ki yang sedang melompat menyerang Bok Siang Seng itu tiba-tiba pecah menjadi beberapa bagian. Dan anehnya setiap bagian itu tiba-tiba juga menjadi Bok Siang Ki pula, sehingga dalam waktu. Yang hanya sekejap itu tiba-tiba ada belasan orang Bok Siang Ki yang menerjang ke arah Bun Hoat Siang Seng. Tapi mereka tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berbicara tentang keandahan itu, sebab di lain saat pertempuran tersebut telah berlanjut pula dengan sengitnya. Bun Hoat Siang Seng telah mengelak dengan memutar tubuhnya kemudian dengan cepat tangannya membalas pula serangan tersebut. Terdengar suara mencicit ketika dari ujung-ujung jari tangan orang tua itu meluncur angin tajam yang mampu melembangi benda-benda yang dilanggarnya. Tai Lek Pek Kong Chiang, pukulan udara kosong bertenaga seribu kati giyok bintokong bergumam perlahan. Benar, Tai Lek Pek Kong Chiang dari keluarga Soe yang tersohor, Butek Sintong menambahkan. Demikianlah, meskipun kalah gesit dan kalah cepat, namun Bun Hoat Siang Seng memiliki serangan jarak jauh yang ampuh serta menakutkan. Sehingga kemanapun tubuh Bok Siang Ki bergerak, pukulan jarak jauh orang tua itu selalu bisa mengejar dan memburunya. Maka akibatnya bisa diduga. Sedikit demi sedikit orang tua itu bisa mendesak Bok Siang Kai. Apalagi penguasa tertinggi Ui Soapai itu sama sekali tak berdaya dengan ilmu sihirnya. Padahal di Matu Butek Sintong maupun giyok bintokong ilmu sihir yang dipergunakan oleh Bok Siang Ki itu benar-benar mengerikan dan memingungkan sekali. Belasan tubuh Bok Siang Ki yang bertebaran di sekeliling Bun Hoat Siang Seng itu benar-benar memusinkan mereka. Setan. Demik. Heh, Sintong bingung aku melihatnya. Kau tahu mana Bok Siang Ki yang asli giyok bintokong berteriak-teriak bingung. Huh? Aku juga tak tahu. Coba kau tanyakan pada anak itu. Dia tentu mengetahuinya, karena dia tadi bisa menghadapi Bok Siang Ki dengan baik, Butek Sintong menyahut sambil menunjuk ke arah Liu Yang Kun. Liu Yang Kun tersentak kaget, karena dia sendiri juga tak bisa membedakannya. Kalau dia tadi bisa mengalahkan Bok Siang Ki, hal itu bukan karena ia tidak terpengaruh oleh ilmu sihir penguasa Ui Soapai itu. Ia bisa melayani Bok Siang Ki karena ia memejamkan matanya, sehingga ia tak melihat keandahan-keandahan yang diciptakan oleh lawannya. Namun demikian kalau cuma memberdakan mana Bok Siang Ki yang asli saja pemuda itu tidak mendapatkan kesukaran. Dengan kecerdikannya ataupun dengan ilmunya yang menyerupai Lin Chui Sui Hoat itu Liu Yang Kun mampu menebak dan mengira-ngira Bok Siang Ki yang asli. Mengapa mesti sulit memberdakan mereka? Asal Liu Chiang Puah mau memperhatikan Kere-Kere Bun Hoat Sian Seng melawan mereka, Liu Chiang Puah tentu dapat menebak pula mana Bok Siang Ki yang asli, dengan suara dingin pemuda itu berkata. Setan demit. Anak iblis yang tak tahu diri, ku bunuh kau Giok Bin Tok Ong menjerit gusar. Tangannya terangkat, siap untuk menerjang. Tapi dengan cepat Butek Sintong melompat ke tengah-tengah mereka. Kedua lengannya terpentang lebar untuk mencegah kawannya bertindak lebih jauh. Goblok. Kita memang goblok, Tok Ong. Anak itu benar, teriaknya keras. Apanya yang benar Giok Bin Tok Ong berteriak pula. Namun demikian tangannya yang terangkat tadi telah diturunkannya lagi. Coba kau perhatikan Bun Hoat Sian Seng itu. Aku berani bertaruh dia tentu tidak terpengaruh oleh ilmu sihir Bok Siang Ki ini. Kalaupun dia juga terpengaruh oleh ilmu sihir ini. Setidaknya dia tentu bisa mengatasinya. Buktinya ia bisa melawan Bok Siang Ki dengan baik. Bahkan ia seperti tidak terpengaruh sama sekali oleh ilmu sihir itu. Nah, sekarang perhatikan kere-kere Bun Hoat Sian Seng dalam melayani Bok Siang Ki itu. Kau akan mengerti pula nanti. Tiba-tiba Giok Bin Tok Ong seperti tersadar dari kebodohannya. Benar. Wah, aku memang goblok. Bun Hoat Sian Seng selalu memburu salah seorang dari belasan Bok Siang Ki itu. Hoho, tentu dialah yang asli. Benar, bukan? Serunya kemudian seolah bersorak. Sementara itu Liu Yangpun sendiri sudah tidak peduli lagi kepada orang tua itu. Dengan langkah senaknya ia menghampiri Soh Lian Chu dan Yap Kiong Li. Selamat malam, Nona Soh. Apakah Nona tadi telah kembali ke penginapan tegurnya ramah? Gadis itu memandang Liu Yangkun lalu menggeleng. Mulutnya tetap terdiam. Sikapnya masih kelihatan kaku terhadap Liu Yangkun. Tapi Liu Yangkun tidak menjadi tersinggung karenanya. Dengan sabar pemuda itu tetap juga mengajaknya berbicara. Em-em-em, lalu bagaimanakah dengan urusan yang pernah Nona ceritakan itu? Apakah urusan itu sudah beres sekali lagi Matu yang bening indah itu menatap kepada Liu Yangkun? Namun hanya beberapa saat saja, karena beberapa saat kemudian gadis sayu itu telah mengalihkan pandangannya kembali. Sudah, bibir itu bergetar pendek, kemudian terdiam pula kembali. Sungguh mengherankan sekali. Liu Yangkun yang biasanya mudah tersinggung itu ternyata tidak menjadi marah atau merasa sakit hati mendapat perlakuan dingin seperti itu. Pemuda itu justru bertambah banyak bicaranya. Nada. Suaranya juga sangat riang, seolah-olah ia memang sangat kegembira dapat berdekatan kembali dengan Soh Lian Chu. Padahal gadis itu sendiri hampir tak pernah menyahut atau menjawab perkataannya. Paling-paling hanya mengangguk, menggeleng atau bergumam saja. Tentu saja Yap Tiong Li lah yang menjadi tak enak hatinya. Bagaimanapun juga Liu Yangkun adalah seorang pangeran. Putra Hang Siang pula. Maka sungguh tidak selayaknya kalau dia memperoleh perlakuan seperti itu. Pangeran, ia menyela dengan hati-hati sekedar untuk ikut berbicara agar Liu Yangkun tidak hanya berbicara sendirian. Ternyata Nona Soh ini memang sedang mengemban tugas dari Bun Hoat Sian Seng untuk melacak buku rahasia yang dibawa oleh ketiga orang itu. Itulah sebabnya Nona Soh selalu mengikuti jejak mereka selama ini. Liu Yangkun terbelalak sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Ia memang telah mendengar perdebatan mereka tentang buku rahasia itu tadi. Tapi tak mengira kalau ternyata Soh Lian Chu juga terlibat pula di dalam urusan itu. Sementara itu pertempuran antara Bok Siang Ki melawan Bun Hoat Sian Seng juga telah menampakkan tanda-tanda akan berakhir pula. Meskipun masing-masing memiliki keistimewaan dan kehebatan sendiri-sendiri, tapi ternyata ilmu kepandayan Bun Hoat Sian Seng masih lebih hunggul daripada Bok Siang Kai. Pakaian Bok Siang Ki yang longgar itu tampak berlubang di beberapa tempat terkena sambaran Tai Lek Pek Hong Chiang yang memancar dari ujung jari Bun Hoat Sian Seng, walaupun sebenarnya dengan ginkangnya yang maha tinggi itu Bok Siang Ki juga telah berusaha pula untuk mengelakannya. Untunglah tokoh Ui Soapai itu memiliki juga ilmu kebal atau tiat posan yang cukup sempurna, sehingga kulitnya tidak menjadi terluka karenanya. Namun demikian gempuran-gempuran ujung jari yang mengandung tenaga dasyat itu membuatnya sakit pula. Bahkan semakin lama gempuran-gempuran itu semakin menggoyangkan benteng ilmu kebalnya, sehingga beberapa saat kemudian kulitnya mulai bisa tergores oleh hentakan-hentakan ujung jari tersebut. Dan selanjutnya darah pun mulai menetes membasai bajunya. Bok Siang Ki, apakah kau tidak juga mengakui kekalahanmu? Apakah kau ingin salah seorang di antara kita menggeletak tak bernyawa di tempat ini tiba-tiba terdengar suara Bun Hoat Sian Seng dari dalam arna itu? Tapi tak ada jawaban dari Bok Siang Ki. Tokoh Ui Soapai itu masih juga bertempur dengan gigihnya. Tampaknya ia masih juga belum mau menyadari keadaannya. Namun, hal itu bisa dimengerti pula, karena bagaimanapun juga Tokoh Ui Soapai itu merasa telah dapat mengenai tubuh lawannya pula. Biarpun semua yang telah dilakukannya tersebut hampir tak berarti bagi Bun Hoat Sian Seng yang memiliki tenaga dalam lebih tinggi. Demikianlah, semuanya itu ternyata tak luput pula dari penglihatan Butek Sintong dan yang lainnya. Bahkan Liu Yang Kun yang sejak semula selalu dapat mengikuti jalannya pertempuran tersebut menjadi berdebar-debar pula hatinya. Setiap kali tubuh Bok Siang Ki yang asli itu terluka dan mengeluarkan darah, maka pemuda itu juga melihat yang serupa pula pada bentuk-bentuk kembaran Bok Siang Ki yang lain. Dan sejalan dengan semakin banyaknya luka yang diderita oleh Bok Siang Ki asli itu, maka semakin susut pula lah jumlah bentuk-bentuk semu dari Bok Siang Ki tersebut. Sehingga beberapa waktu kemudian semua bentuk-bentuk semu itu lenyap dari pandangan. Hei, lihat! Sekarang Bok Siang Ki tinggal seorang saja lagi. Dan, dia telah menderita luka di beberapa tempat. Butek Sintong tiba-tiba berseru sambil menunjukkan jari telunjuknya ke dalam arna pertempuran. Ya, tampaknya dia telah banyak kehilangan kekuatannya, sehingga kemampuannya untuk membangkitkan ilmu sihirnya juga telah berkurang pula, Giyok Bin Tok Ong menyaut. Butek Sintong tiba-tiba menoleh ke arah Giyok Bin Tok Ong. Tok Ong, apa yang harus kita kerjakan sekarang? Membiarkan Bok Siang Ki kalah atau membantunya? Giyok Bin Tok Ong melangkah dengan cepat ke depan. Kita bantu saja dia. Sebab setelah Bok Siang Ki kalah, tentu kita pula yang akan menjadi giirannya. Nah, daripada menunggu nanti-nanti, EHM, bukankah lebih baik kita maju sekarang? Kita bisa bertiga malah. Bagus! Kalau begitu tunggu apa lagi? Marilah, Butek Sintong berkata dengan gembira pula, kemudian bersama-sama dengan Giyok Bin Tok Ong dia menerjang ke dalam arna pertempuran. Cuus! Cuus! Plaak! Plaak! Dengan tangkas Butek Sintong dan Giyok Bin Tok Ong menangkis sambaran angin tajam yang meluncur dari ujung jari Bun Hoat Sian Seng. Angin tajam yang mampu menembus atau menggores kulit seperti layaknya sebilah pedang itu hampir saja mengenai dada Bok Siang Ki. Untunglah pada saat yang tepat Butek Sintong dan Giyok Bin Tok Ong datang menolongnya, walaupun akibatnya kedua kakek sakti itu harus menderita kesakitan pula. Bangsat Giyok Bin Tok Ong mengumpat seraya memandangi kulit lengannya yang lecet ketika membentur angin tajam itu. Bukan Min. Tak ku sangka tai lekpek Kong Chi yang demikian hebatnya Butek Sintong menggeram pula. Sambil melihat-lihat telapak tangannya yang kemerah-merahan. HMMH, Sintong. Tok Ong. Apa maumu? Mengapa kau ikut-ikutan menangkis seranganku? Apakah kau tak sabar lagi untuk menunggu giliranmu Bun Hoat Sian Seng menegur perlahan? Benar. Ini tidak adil so Lian Chu tiba-tiba melompat ke dalam arna dan berdiri di samping gurunya. Kalian telah diberi kesempatan oleh Suhu untuk mempertahankan buku yang kalian curi. Mengapa kalian masih juga kurang terima? Apakah kalian tidak merasa malu? Wajah Bok Siyang Ki menjadi merah. Begitu pula dengan Butek Sintong dan Giyok Bintok Ong. Mereka menjadi malu juga mendengar perkataan gadis itu. Baiklah. Aku memang sudah kalah. Biarlah aku kembali. Saja ke Gurun Gobi. Nih, ku kembalikan buku itu. Tiba-tiba Bok Siyang Ki mendengus. Ialu merogoh sakunya dan melemparkan bagian buku rahasia yang disimpannya kepada Suh Lian Chu. Selesai berkata Bok Siyang Ki lalu melesat pergi meninggalkan jurang tersebut. Hei, Siyang Ki. Kenapa kau? Tunggu Butek Sintong berteriak memanggil. Tunggu Butek Sintong berteriak memanggil.